BEM 777 Ini baru mulai loh, udah minta subscribe aja Ya iya dong Biar gue juga rajin buat paten Jadi sekarang kita lagi ada dimana nih Ko? Sekarang kita lagi di Nasi Kuduk aja Elia, Kebon Kacang Kebon Kacang, tapi bukan yang di Kebon Kacang aslinya Bukan, ini lokasinya di Puring Pesangrahan Iya Tau gue tuh yang gue pernah makan yang di Kebon Kacang aslinya tuh Beda sih, cuman penyajiannya mirip sih Disini kecil-kecil juga Sama ya, kecil-kecil juga ya Sebentar nih gue ambil ini Nah, liat ini guys Kecil-kecil porsiannya Mirip sih Ya, gue belum tau sih rasanya sama apa enggak Mirip-mirip lah ya Ya, mirip-mirip sih Yaudah, kita langsung aja deh coba Kita udah pesen beberapa menu Termasuk Nasi Kuduknya bakal kita coba Ya iyalah, makanan siuduk Ada ayam, ada apa tadi? Ada ayam, tahu, tempe, apelah Banyak deh Yaudah, kita tunggu aja makanannya Habis itu kita langsung clockin ya Oke Yuk Oke, jadi ini makanan udah dateng kok Ini Nasi Kuduknya kalian bisa lihat ini kecil-kecil banget ya Dan kita udah pesen berapa ini kok? 12 ya? Satu lo siin Satunya berapa sih? Nggak mau Bentar tanyalah Ayo, kita langsung aja makan deh Ini Waduh, ini sih sekali hab habis nih Umur banget ini Sekali hab habis kan? Aduh, saya Taruh disini dulu Langsung aja dua ya Ini nasi kuduknya itu Ini kulen Dan ini gue juga udah pesen ayam goreng Ini ayam gorengnya ada ada Gue pesen Gue pesen pahal Ini ada juga Ati Ini ampla ya? Ini ampla Gue lebih suka ampla daripada Ati Gue nggak doyang Ati Doiannya ampla doang Karena Ati itu di mulut Terasa Nggak enak makan Ati Enakan makan Hehehe Nah katanya kalau ini Saus kacangnya ini Lebih enak pakai Sambal terasi Sambal terasi Mana sambal terasinya? Ini terasinya Nah itu dia Ini sambal terasinya nih Gak ada hitam ya Ini apa kak? Terus ada sambal kacangnya juga kak? Nah ini diaduk Ini bumbu kacang Sambal terasi Terus ditambah sambal kacang Ini ada sambal kacangnya juga loh Ditambahin lagi Iya Ini sambal kacang Ini ada sambal kacang Ini ada lalapan mau kak? Nah biar abdol Kita tuang aja coy Tadi kan gue nanya Ini sama apa enggak Sama yang di Tanabang itu Katanya ini masih saudara ya? Masih saudaraan Jadi mereka masih keluargaan lah Iya Dan resepnya juga sama Jadi langsung makan Masihnya 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 itu pulan Dan dia pulannya pulan kayak Gak yang lembek-lebek banget ya? Enggak Masih yang pecah-pecah gitu Itu Ini wangi juga Guri, berasa Wangi banget Sambal kacangnya juga ada banget Biasa kan nasi uduk Kadang ada yang kurang berasa gitu loh Iya lah Tapi kalau ini berasa menurut gue Sambal Bumbu kacangnya sih logit sih Mantep Amplanya udah keras Bagus-bagus Perasaan Agak, agak keras ya Ada yang Kayak Apa ya? Kenyel-kenyel gitu ya? Ini tuh keras Ada juga Amplanya ngebut banget Semangat itu Kacit banget sih Mulai atas banget lah Kalau gue lebih suka yang Ada perlawanan kok Untuk ayamnya Lihat kayak ayam kalasan gitu ya Ada manis ya Tadi gue enek lebih babak ya, hmm babak Anduk, padahal kalian suka anduk gak nih? Gue gak doain, anduknya menarik loh Enak gak? Enak Gue gak doain apa sih rasanya Enak, makanya lu cobain Ada perlawanan itu Ini ada perlawanan ini, kan lu suka yang berlawan-lawan Dikit aja kayaknya Dikit Kalau makan satu, kurang Makan dua, kurang Kurang juga, kayaknya harus tambah satu lagi Tapi tambah sambal kacangnya kurang pedas Atau kurang sambal terasinya kali ya? Semuanya sambalnya kurang pedasinya, tapi kalau untuk dinikmati sih enak sih Iya Kayak pas aja gitu sama keburisan, nasi uduknya Gue gak mau kalah Nambah lagi Gue juga mau nambah Tunggu Ini bawangnya pada jatuh-jatuh gitu di sini Baru banget sih, ini enak banget Menurut dia pernah makan sing dong? Sudah, sebelumnya udah pernah gue makan ini Kalau yang di Tanabang pernah? Pernah Menurut lu enak kan mana? Gue lo bisa cetok di yang ini KTM itu Sama yang keburisan kacang Ini nasi uduk, menurut gue nasi uduknya lebih berasa Lebih wangi, lebih gurih ya? Waktu itu gak tahu salah tempat atau gimana Menurut gue yang di sana, gue sih biasa aja ya? Biasa aja ya? Dan dia ini bunga ayamnya itu meresap sih ke dalam Terus dia dagingnya juga empuk Manis, kuri, mantap sih Semua perpaduan nasi uduk ayam sama sambal kacang ini sih luar biasa banget guys Ini cocok banget ini Cocok banget Jadi kalau kalian yang mau coba nasi uduk kebun kacang ini Hagi Hajah Elia ya? Hajah Elia Hajah Elia ini Adanya di daerah Alham Rurya Di Persangerahan Untuk info yang lengkap, bakal gue tulis di kolom deskripsi Dan ini Luar biasa enak Dan ayam goreng Ada juga ada Ada ampla Ada empal juga Dan ada jengkol Atau petai Sayang kita gak bisa nih Padahal gue udah lagi cidam petai nih Iya, hari ini lagi gak ada Mungkin jengkol lagi mahal kali ya? Kalau petai sih, setau gue lagi mahal Jengkol katanya 100 ribu coy, sepilo Iya, petai 300 ribu Sepilo Anjay Satu papan 15 ribu itu di pasar loh Jadi kayak Warung-warung ini dia gak berani jual Kalau lagi mahal gitu Mereka bingung kali Mau jual berapa Kalau dimahalin Sangkanya diketok Di belakang sudah mulai rame Hmm, tabel kacangnya Mantep banget Makan gak habis? Mau tambah lagi gak? Enggak lah ya Aku genduk Aku genduk Ya pokoknya intinya nasi uduk Kajah Elia ini Kebon kacang Apa sih namanya nasi? Kajah Elia Kebon Kacang Nasi uduk Kebon Kacang Kajah Elia Iya Ini enak banget sih Mau kemana lagi ibu sini? Makan apalagi ya? Gue lagi ngidam nih pengen makan yang pedas-pedas Coklat Cuma ngomong apa? Enggak Mau promosi? Enggak, promosi aja Jangan lupa subscribe gue ya Tadi di awal udah Sekarang ditutup juga udah Pasti ingetin lagi Yaudah Jangan lupa follow Instagram gue Anaktitikuliner Dan gue Bem777 Akhir kata jangan lupa makan, dadah See you Lupa like, share, dan pure